Baik, selamat pagi Bapak-Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi Pak Duatmaji. Selamat pagi. Sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita. Tadi sudah ada pendahuluan sedikit dari Pak Duatmaji mengenai materi kita pada hari ini. Baiklah, saya langsung beri waktu untuk data share kita, Pak Duatmaji. Untuk memulai. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak Peter. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bapak-Ibu sekalian, Ibu-Ibu sekalian. Wah, ini sudah ada Bu Ida, Pak Joner, Pak Frankie, Pak Joko, Pak Roland. Wah, sudah banyak nih. Oke, kita tadi sudah ngobrol sama Pak Firman, seru nih. Jadi, termasuk topik hari ini yang ingin saya share, mungkin kita ulang yang kemarin. Kalau Pak Firman sekarang ada, jadi yang ingin saya lakukan sekarang ini adalah di minggu pertama ini, kan kita 14 hari ya, Pak Peter ya. Jadi, nanti kita ini memperkuat dulu seminggu ini bagaimana mengkoleksi pustaka, nyimpannya, terus kemudian menggunakannya untuk paper. Terus, word-nya harus kita kuasai dulu, karena formatting, ini Pak Firman ada info. Formatting itu memang bapak belur. Jadi, kalau Pak Firman juga punya pengalaman mencabut untuk papernya untuk dipublikasi ke tempat lain, karena waktu yang nggak tersedia lagi, saya juga tahun ini nyabut satu. Tapi karena kesibukan, dan ya alesannya kita selalu sibuk gitu ya, dan mepet waktunya. Jadi, kalau jurnal itu asiknya kan bisa dicabut, terus diserahkan ke jurnal lain, atau ke publikasi yang lain, apakah itu seminar, apa-apa. Yang sering menjadi problem itu malah diprosidur. Jadi, seminar, ketika kita seminar, sudah presentasi, menganggap sudah diterima, begitu diprosidur, apalagi yang IUP gitu, IUP gitu ya, itu dia ditembak turnitin sama Grammarly gitu. Nah, hari ini saya juga kebetulan sama dengan Pak Firman tadi disuruh. Bu Ida di-off-kan dulu, di-mute dulu, Bu Ida. Oh iya, Pak. Ya, nanti kedengaran suara yang rahasia-rahasia nggak enak loh, Bu Ida. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kena turnitin sama Grammarly itu lebih, menurut saya lebih parah dibanding hanya disuruh menambah bahasan, atau bahasanya dikomentari kurang lengkap misalnya. Tapi, itu nanti mungkin di yang lain dulu. Nah, sekarang sebetulnya saya ingin menunjukkan awal dari penggunaan Mendeley, tapi dari sisi word-nya. Nah, nanti kalau kita punya waktu, kita akan lihat Mendeley-nya. Maksudnya hari ini. Mendeley pasti harus kita serbu, karena kayaknya end note Mendeley itu tanpa itu kayaknya hidup kita itu akan susah. Karena kita sudah koleksi referensi lama, terus itu nggak dipakai. Saya mau share screen dulu tentang… Ini sambil nunggu, Pak. Oke, kelihatan, Pak, ya? Enggak? Masih explore, Pak. Explorer, folder, explorer. Oke, saya stop screen dulu. Saya nggak tahu tadi kenapa salah. Oke, sekarang kayaknya mulus ini. Oh, masih explorer ya, Pak? Iya, masih explorer, Pak. Oke, oke. Kita ambil dari situ. Oke. Oke, sekarang udah kelihatan, Pak, ya? Ya, sudah, Pak. Oke, ini saya refresh lagi aja yang kemarin, gitu, yang menjadi vital untuk hidup kita ini. Ini pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman yang saya sering diskusi, gitu. Yang pertama ini, mind mapping ini, kayaknya teman-teman harus juga download ini. Ada yang gratis? Ketik aja mind mapping software, gitu. Terus nanti main-main di situ. Ini file ini nggak besar. Ini kalau kita kerja hanya satu lembar. Intinya adalah ide-ide besar kita dituangkan dalam gambar-gambar visualisasi yang bagusnya bisa di-convert atau di-export ke word, powerpoint. Jadi kalau mau bikin konsep-konsep awal itu, pakai ini. Terutama saat mau desain seminar, gitu. Seminar itu paling, atau buku ajar. Seminar itu kan nyangkut jadwal, ongkos, siapa yang ikut, naik apa. Nah, ini pakai mind mapping ini. Luar biasa. Kalau saya, sepaling sering adalah kalau bikin bahan kuliah itu. Bahan kuliah, mau bantu teman menikahkan anaknya, ada jadwal, ada biaya, ada makanan. Ini harus pakai mind mapping. Kemudian searching book. Ini yang saya ungkapkan semua. Semoga teman-teman semua di Uncen ini menjadi anggota perpustakaan nasional. Tanpa ini kayaknya saya merasa enggak punya apa-apa, gitu loh. Searching-nya hanya lewat Google. Google Book, Google Scholar. itu kurang powerful juga, gitu. Karena Google Book kan berarti enggak lengganan dengan, Google Scholar itu kan enggak lengganan. Dia kayak mencari aja, gitu. Dan di Google Scholar itu skripsi S1 masuk. Tapi kalau di perpustakaan nasional ini, nanti kita juga demo sebentar, tapi mungkin enggak saat ini. Kita masih punya waktu panjang, ini. Tanpa ini kayaknya susah di hidup kita. Tanpa ini masih oke. Mind mapping ini, kita yang masih tradisional pakai kertas, gitu. Coret-coret, coret sini, terus. Problemnya adalah kalau coretannya hilang. Atau kecuci, gitu. Terus tulisannya hilang. Dulu apa ya tulis apa, gitu. Nah, ini pakai mind, ini aman. Ini seumur hidup nempel di komputer kita. Hilang kalau komputernya kita hilang, gitu. Oke. Kalau Google Book, ini sebetulnya hanya promosi buku sebagian sama yang dijual. Ada info baru Z-lib, tapi umum dia. Buku untuk umum. Bapak bisa ketik Z-lib library, gitu. Z-lib library, nanti ketemu. Terus ngetik apa aja. Dia termasuk buku-buku sastra, buku-buku novel, gitu. Tapi nggak ilmiah banyak. Kalau ilmiah, tetap miliknya perpustakaan nasional. Karena perpustakaan nasional itu lengganan banyak miliartan buku, tapi bukan dia yang ngoleksi. Dia lengganan CEB, lengganan ProQuest, lengganan banyak lagi. Kalau kita tertarik di bidangnya masing-masing ini, besok kita tunjukkan. Tapi yang sekarang ini kita mendeley dulu sama word. Kita bereskan word dulu. Yang ini mungkin nyangkut yang Pak Firman tadi, basic formatting ini. Bagaimana memformat sesuai permintaan panitia seminar, misalnya. Ini dengan sekali pukul itu formatnya semua beres. Yang teler itu kalau kita satu persatu kita format. Nah, tergantung formatnya, kalau masih draft, itu kerjaan kita sebetulnya harusnya pakai one note. Karena one note itu bisa kita copy dari screen, copy dari paper yang ada di internet, kemudian kita pindah, itu satu-dua halaman, terus sumbernya langsung otomatis terkopi juga. Terus nanti di parapressing, di plagiarism, kalau sudah beres baru masuk ke word sebagai draft paper. Tapi untuk draft awal betul koleksi, masih ide yang akan diserahkan tahun depan, mau bikin paper apa. Itu kayaknya harus one note. Nah, banyak yang masing-masing di komputer kita itu punya, tapi nggak pernah disentuh. Saya yakin Pak Firman mungkin nggak pernah pakai one note juga itu. Di komputer padahal ada itu, di komputer kita. Ketika kita membeli paket resmi, itu ada di komputer kita Microsoft. Microsoft itu paketnya Word, Excel, PowerPoint, one note, blablabla, yang lain. Nah, yang lain mungkin nggak, jarang kita pakai ya, untuk book, editing, dan seterusnya, jarang. Kita pakai Word aja, PowerPoint, dan Excel paling. Nah, one note itu ada di situ. Boleh coba, si Anu nanti kita, yang one note kan kita belum demo ya Pak Peter ya? Belum ya? Oke. Nanti kita lihat sebentar. Kemudian referencing dengan Mendelini. Saya merasa hidup saya ini luar biasa terpengaruh dengan Mendelini. Karena saya koleksi mungkin ribuan jurnal gitu ya. Dulu tak beri nama satu persatu, nanti tak tunjukin juga. Kemudian dengan Excel, PowerPoint. Nah, ini saya selalu pakai, kalau bikin grafik, saya itu nggak pernah pakai Word. Buang waktu. Jadi, saya selalu pakai Excel data dasar, diolah pakai apapun. Saya biasanya pakai SPSS, terserah Bapak-Ibu sekalian mau pakai StartGraph, mau pakai Costat, Minitab, dan seterusnya. Please, do so. Silakan aja pakai itu, yang sudah terbiasa. Karena meminta teman-teman untuk ganti software itu, susahnya setengah mati. Kalau di tempat institusi yang sudah besar, misalnya di Australia itu, satu universitas itu wajib pakai SPSS. Nanti ada software yang lebih bagus gitu, ganti StartGraph. Seluruhnya harus ganti. Karena kalau komunikasi sama Departemen Matematik, profesornya di sana, ahli matematik, statistik itu kita konsultasinya masih sama Departemen Matematik atau Statistik, terus dia minta. Gunakan SPSS, gunakan StartGraph, tergantung yang dipakai terakhir oleh universitas. Jadi kita harus beli, kita harus ngikut. Kita ini enggak bebas, ini kan kita kampus merdeka ini, jadi bebas ini. Agak susah ini kalau yang sudah bisa pakai Costat, terus suruh pindah SPSS itu pasti enggak mau itu. Menganggapnya Costat yang paling bagus. Sebaliknya juga begitu. Tapi anyway, kita enggak membahas statistik. Pasti Bapak-Ibu juga punya preferensi sendiri-sendiri. Ada yang suka manual, manual pakai Excel dibantu gitu, terus ngitung gitu, itu takes time. Saya memaksa teman saya baik gitu untuk tidak pakai Excel, ngitung pas standar deviasi atau DMRT gitu aja, setengah mati. Tetap alasannya ngajari mahasiswa biar tahu. Dia membuang waktu menurut saya. Oke. Yang kedua adalah kita, kalau punya menembak jurnal Q4321 gitu ya, yang semua sekarang kalau kita punya jurnal internal pun harus sudah bahasa Inggris timbakannya. Kalau ingin go internasional atau naik rankingnya. Nah ini pasti kita butuh translator sama grammar. Terakhirnya adalah plagiarism gitu ya. Nah, yang lain adalah ini, manajemen referensi. Yang saya tadi cerita tentang, ini bahasanya adalah referensi manajemen sistem. Atau RMS. Nah RMS ini macam-macam. Ini kalau untuk nulis skripsi luar biasa. Nulis buku, nulis jurnal, luar biasa. Terutama yang saya rasakan manfaatnya adalah ketika suatu jurnal minta kita pakai format bibliografinya atau daftar pustakanya itu pakai IEEE gitu. Atau EPA. Atau Canada System. Atau MLE gitu. Ini merubah lagi itu bisa sehari. Kalau kita punya 27 referensi saja, itu bisa sehari dan titik komanya salah lagi. Tapi dengan Mendeley ini kita enggak aman. Nah, hari ini saya mau ngeliatin yang ini cara termudah untuk memanfaatkan referensi. Berikutnya adalah plagiarism. Tanpa ini kayaknya kita enggak akan lolos di Q1, Q2. Kecuali ada native speaker, native author-nya atau native speaker-nya yang bidang ilmunya sama dengan kita. Dan dia orang bully gitu ya. Istilah saya orang bully orang. Pokoknya orang asing yang sudah dikenal oleh editornya atau di dunia ilmu itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang tertarik punya paper internasional sekarang, yang kelasnya bisa ditembakkan di Q2 atau Q1, mohon jangan diserahkan tahun ini ya. Tolong ditunda tahun depan, bulan-bulan Februari, Maret, April itu nanti akan ada pengumuman yang namanya world class professor. Itu pesertanya enggak harus profesor. Nah, nanti bisa untuk ikut ini. Bapak-Ibu sekalian yang tertarik, silakan hubungi saya nanti tak kirimin guideline-nya. Intinya adalah dengan paper itu, Bapak-Ibu sekalian harus ke luar negeri, dan yang luar negeri harus ke Uncen. Selama kurang lebih 2-3 minggu. Semua biaya ditanggung dikti. Modalnya hanya paper, Q2, Q1, draft. Nah, ini memanfaatkan bahasa dia. Jadi judul kegiatannya sebenarnya fine tuning. Fine tuning paper yang akan diserahkan ke Q1, Q2, atau Q3. Q2, Q1, Q2. Q3 enggak. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan tentang demo-mendelinya, manfaat mendeli. Tolong nanti yang misalnya Pak Firman yang kemarin heading-heading belum, terus punya pengalaman pribadi yang ketika nyoba ada yang aneh gitu, kita bisa saling share ini. Kita ini harus praktek. Kalau enggak praktek itu feeling saya percuma. Ini kelihatan enggak Pak Peter? Masih gelap Pak. Masih gelap ya? Masih loading. Oh masih loading. Oh Pak, tak matiin. Maaf. Oke. Masih loading juga ini sebentar. Nunggu dulu Pak. Oke, sekarang sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan Pak ya? Sudah, sudah Pak. Ini sambil saya harus nunggu. Nunggu mendelinya bekerja. Jadi mendelinya saya buka karena tergesa-gesa bukanya tiga kali. Jadi dia bingung. Sudah Pak. Baik, ini sekarang kelihatan screen word-nya Pak ya? Iya Pak Pak. Oke, bagus. Jadi yang ingin saya tunjukkan adalah... Mendeley ini adalah software untuk reference management system. Di situ banyak ada EndNote, ada Zotero, ada Mendeley, dan ada 32 yang lain. Nah, nanti kita enggak membahas Mendeley-nya, tapi membahas manfaatnya dari sisi kita. Jadi Mendeley itu sekarang membackup di word kita, kalau sudah punya reference Mendeley, dan sudah di install gabung dengan MS Word-nya, nanti di reference ini akan kelihatan. Dan ini kok belum jalan. Oke, masih jalan. Jadi kebetulan tadi ceritanya komputernya bilang crash. Nah, ini sedang nyari Mendeley-nya ini. Nah, biasanya enggak seperti ini. Jadi agak susah ini saya kalau Mendeley-nya belum on. Intinya begini, Mendeley itu, kalau kita menggunakan word, kemudian sudah ada references-nya yang ngelink dengan Mendeley, ini kebetulan kok enggak bisa ini lagi jalan ini. Mungkin tadi saya tergesa-gesa sehingga, oh masih jalan Mendeley-nya, tapi not responding ini. Sebentar, ini ada kekacauan kecil yang enggak bisa diatur lagi. Jadi dia agak crash. Kamu, kamu, kamu. Wah itu terpengaruh ini. Saya stop share aja dulu Pak. Daripada kacau. Oke. Sekarang, mohon maaf ini Mendeley-nya lagi mendelip gitu, enggak tahu ini not responding, udah tak tutup. Mungkin karena tadi saya pakai tiga kali, apa, tiga kali buka gitu. Sekarang tak close lagi ini. Jadi, ternyata ada problem tadi ketika saya buka share screen itu. Saya enggak tahu kalau Mendeley sedang jalan. Ini tak buka lagi, semoga bisa. Biasanya kalau Mendeley-nya, nah. Kelihatan ya Pak? Belum Pak, belum di-share. Oh, belum di-share ya. Bentar, bentar. Mungkin tadi tablan sama share juga itu. Oke. Baru sekali ini saya punya problem seperti ini. Oh, maaf nih. Saya share screen. Buhetnya tadi mana? Oke. Oke. Kelihatan Pak sekarang, Pak? Enggak ya? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan. Oke. Semoga bisa sekarang. Saya ingin tunjukkan begini. Kalau kita pakai word normal, Bapak-Ibu sekalian, itu kalau mau nyari referensi itu hanya ada ini. Mau saya juga kelihatan ya, Pak Joko? Kelihatan Pak. Oke. Saya ini tunjukkan, kalau kita pakai word, saya dulu bawa belur di sini. Di insert citation ini, ini saya harus ngisi gitu loh. Kalau kita klik di sini, word kita semua itu punya kayak gini. Kelak-klik, kelak-klik gitu. Kalau kita punya, saya ini memutuskan enggak, tak teruskan karena apa? Karena klik-klik, ngopi, kayak memberi nama file lah jadinya. Ini terus terang ini yang paling enggak bermanfaat sekarang di word saya. Saya anggap paling enggak bermanfaat, karena memang enggak digunakan kodak ini. Ini diganti sekarang dengan ini. Kalau kita sudah download Mendeley, nanti itu plug-in, istilahnya plug-in dari Mendeley ke MS Word yang kita punya, nanti terus muncul ini. Perintahnya cuma plug-in, yes, yes, oke, gitu aja. Nanti kita tunjukin. Tapi sekarang kita melihat betapa powerful-nya Mendeley. Dengan Mendeley ini, kita bisa ngetik seperti ini contohnya. Ini ada contoh nomor satu ini. Teks Bapak-Ibu sekarang pasti enggak wujudnya kayak gini, makanya kasih huruf aja kayak gini. Begitu kita mempunyai pendapat citasi siapa, kita tinggal insert citation. Nah, ini tutup aja dulu biar enggak ganggu banyak. Jadi kalau kita punya teks gitu, disengaja ini misalnya teks gitu, saya ngetik. Terus ini menurut siapa? Nah, ini tinggal insert citation, terus search author, memory, terus go, oke gitu, go to Mendeley. Nah, ini triknya adalah begini. Bapak-Ibu sekarang pasti punya stok hasil download, biasanya ujungnya PDF. Bisa video, bisa PDF, bisa Excel, bisa Word. Masukkan saja di Mendeley. Masukkan di folder, sorry. Nanti kalau sudah masuk, Nah, ini babak blur saya dulu terlalu rajin, sehingga kalau saya lihatin Bapak-Ibu sekalian file-nya, file saya ini. Kelihatan ya, Pak? Explore-nya. Masih di layar Word, Pak. Masih di Word-nya? Masih di Word, Pak. Oke. Harusnya share screen. Oke, saya kembali ke sini aja dulu. Jadi, dengan, kembali ke sini dulu aja, saya terlalu cerita babak blur saya dulu, tadi. Oke. Jadi, begitu kita ada statement gitu, terus kita ingin ngutip, itu tinggal insert Mendeley. Terus, di sini ada mana yang mau dicari, go to Mendeley. Terus, ini kelihatan, Pak, ya? Mendeley-nya kelihatan, Pak? Enggak, Pak. Baru Word saja. Bapak tekan insert citation, enggak muncul Mendeley-nya. Oke, oke. Berarti, kayaknya saya harus share-nya salah, Pak, ya? Share-nya share screen, ya? Share Windows, kayaknya. Iya, iya. Coba, Pak. Share. Share mana, ya? Share. So, all window, ya, Pak, ya? Iya, share window. Oke, kalau share window, bisa masuk enggak? Entah. Nah, kelihatan, Pak, ya? Sekarang Word-nya? Iya, kelihatan semuanya, Pak. Oke, good. Tadi saya keliru share slide file aja, ya? Oke. Oke, jadi kalau kita mau cari seperti ini, ini berlaku untuk semua ini, Zotero, EndNote, begitu ya. Tapi, kebetulan, saya pakai Mendeley, jadi saya demonya pakai Mendeley saja. Dan Mendeley gratis. EndNote itu kalau naik premium, dia bayar. Zotero gratis. Tapi, di tempat saya ini yang paling banyak, hampir 50-50. Zotero sama Mendeley. Yang pakai Zotero itu karena sejarahnya simple aja. Dulu pakai Zotero juga, gitu. Kalau saya dulu pakai Zotero, terus ngeliat Mendeley kalau lebih pindah, gitu, saya pindah. Oke. Jadi, misalnya ada pernyataan seperti ini yang saya huruf kuningkan, misalnya. Oh, maaf, yang tampil itu internet browser, Pak. Oh, begitu? Memang kalau Windows itu, share Windows, apa yang ada di layar, Pak. Oke, maaf. Bagus, bagus. Sebentar, ini. Padahal saya, oke, saya stop dulu lagi. Harusnya itu share screen. Sudah share screen, Pak, tadi itu. Entah, tak cari lagi. Share screen. Di mana ya share screen? Nggak bisa lari-lari soalnya. Tapi sekarang masih. Di mana ya? Apa di sini ya? Coba. Saya share. Nah, sekarang kelihatan kan, Pak? Explorer-nya, ya? Explorer-nya, Pak. Oke. Kalau saya pindah ke Word-nya, kelihatan, Pak. Tetap di explorer, Pak. Ya Allah. Oke, saya ulang lagi. Kok nggak ada share screen, ya? Biasanya ada itu, Pak. Di mana, ya? Ya, kalau di saya ini, Pak, ada tiga macam, Pak. Ada basic, advance, dengan filter, ya. Kalau basic, nanti apa-apa yang sudah sedang terbuka, Pak. Itu yang kita bisa tinggal pilih. Oke. Nah, sekarang kalau mau share ini, screen gimana, Pak? Yang basic, Pak. Basic? Terus yang optimize screen sharing itu apa, Pak? Yang sudah dibuka tadi, Pak. Mendeley-nya mungkin. Oke, Mendeley. Kalau pengen buka dua, gimana? Kayaknya, nggak tahu, Pak. Mungkin nggak bisa. Kayaknya harus gantian, Pak. Abis itu top screen lagi, baru buka. Kayaknya harus gantian. Gantian-gantian. Kecuali kalau di Google Meet, mungkin bisa. Bentar, kemarin itu saya bisa demo itu, Pak. Bisa demo itu. Karena kalau di Word itu, kita begitu pakai. Bentar. Kemarin ada itu, Pak. Gumpelnya. Oke, ke Word aja, ya. Jadi dua kali kerja, nih. Nggak apa-apa, ya. Adanya waitboard. Kemarin bisa itu, Pak. Saya, Pak. Anyway. Ya, oke. Ini sekarang kita lihat word-nya aja. Nanti kalau pengen lihat, saya stop screen, pindah ke itu lagi. Ke Mendeley. Oke, sekarang word-nya kelihatan, Pak. Word selatan, Pak. Yap. Jadi, kalau mau insert, kita begitu mau kerja begini, insert references, gitu. Terus, insert citation. Terus, ini ada my library, dan seterusnya. Terus, di sini kita go to Mendeley. Kelihatan, Pak, ya? Go to Mendeley-nya. Tidak ada, Pak. Tidak muncul, Go to Mendeley. Ya Allah. Aduh. Ini demonya kurang cantik, ini kalau nggak bisa share screen. Bentar. Oke. Gimana ini? Oke. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nanti, nanti tak tunjukin kalau sudah berhasil aja. Saya ulang, Pak, untuk share screen-nya, model-nya. Apakah bisa sekarang, Pak? Tapi ini untuk beberapa orang bersamaan bisa. Oke. Sebentar, gimana caranya? Mungkin diulang, Pak. Share screen ya, udah tak tutup, nih. Ya, di-share, Pak. Share terus? Oke. Sebentar, dia bisa share screen-nya bisa dua nggak, Pak? Dua file. Tidak tahu kalau dua file, Pak. Tapi untuk beberapa peserta. Nggak bisa, Pak. Tak tekan save untuk dua itu nggak bisa juga. Kalau ditekan satu, satu. Nggak kemarin itu bisa, Pak. Apa di advance apa, ya? Nggak, itu. Musik, komputer, power. Kalau file apa? Waduh, kacau, nih. Kemarin bisa itu, Pak, saya. Apa karena gabung sama Pak Peter jadi nggak bisa, gitu, ya? Coba ke komputernya Pak Peter bisa nggak? Aduh, lah. Kalau nggak bisa ya percuma, ini. Maksudnya agak susah gitu, loh. Mendemokan kehebatannya. Coba Pak Peter mungkin mendemokan supaya bisa. Oke, Pak Peter ada mendelit atau, Pak Peter? Ya, saya lagi. Nggak tahu. Ini sekarang apa yang tampil, ya, Pak? Joga apa, Pak? Oh, the effect of XSR2. Pak Peter coba klik yang insert citation, mau lihat gue mendelainya muncul nggak? Nah, ini Pak Peter bisa. Coba insert citation, Pak. Mendelainya tampil, Pak. Nggak? Di sini nggak tampil, Pak. Nggak tampil itu. Di sini nggak tampil. Coba insert, Pak. Insert, Pak. Klik. Nggak kelihatan, Pak. Di sini nggak kelihatan, iya. Nah, ini. Nggak kelihatan, Pak. Aneh ini. Kalau go to mendelainya kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Itu yang kayak punya saya tadi, ya. Screen kami nggak kelihatan, Pak Peter. Iya, berarti kayak saya, Pak. Oke, nanti saya utek-utek mungkin ada problem di komputer atau di sistem kita sekarang ini, Pak. Jadi sekarang, Pak. Biasanya bisa. Iya, biasanya bisa. Oke. Saya tak demo yang lain dulu aja, Pak. Ini karena powerful-nya cerita saya ini harus disambung dengan dua. Word sama Mendeley tadi, Pak. Nah, kebetulan punya Pak Peter juga nggak bisa ini. Jadi, wah, tadi saya udah seneng, Pak Peter, sudah bisa tampil, tapi ternyata ngelink-nya juga nggak kelihatan gitu, ya, Pak Peter, ya. Aduh. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya akan ganti cerita ini sekarang. Lupakan Mendeley, lupakan insert citation-nya. Nanti coba saya tak olah gitu, mungkin ada salah sistem atau gimana. Tapi biasanya langsung muncul view screen, gitu ya. Share screen. Punya Pak Peter nggak muncul, loh. Share screen. Kalau bisa muncul sekarang, bagus, Pak Peter. Tapi share screen, share screen, terus share screen-nya monitor kita. Kayak screen share monitor gitu, loh, Pak. Punya saya tadi kok nggak ada gitu, ya. Heran, ya. Oke, daripada kita pusing, nanti kita ngobrolnya, malah bagaimana mengatasi problem ini. Satu jam selesai nanti. Bisa nggak habis waktunya. Saya ini, pakai OneNote aja dulu, demo-nya, ya. OneNote. Jangan-jangan nggak bisa juga nih. Oke, Bapak-Ibu sekalian kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Oke. Ini, Bapak-Ibu sekalian yang tertarik punya OneNote, silakan buka. Sambil, mungkin separuh screen gitu. Bapak-Ibu sekalian itu punya OneNote. Itu bisa dipakai untuk seperti ini. Aslinya, OneNote itu adalah fungsinya untuk seperti ini. Bapak-Ibu sekalian, yang saya senang OneNote itu adalah kita bisa meng-sinkronize dengan yang lain. Saya jarang gini, karena ini takes time. Sinkronize itu terus dia pejar kemana-mana gitu loh. Itu sering ganggu hidup saya. Jadi ini nggak kita pakai nih, sinkronize nih. Paling sinkronize saya itu yang saya pakai jadwal aja. Itu pun ganggu itu. Pas nggak butuh berita itu tuh ada jadwal yang salah, terus dia merintah gitu. Intinya adalah OneNote itu menggantikan catatan buku kita yang modelnya seperti ini. Ada, kalau kita satu judul gitu, misalnya piknik gitu, atau hidup rumah tangga itu ada trip, resep, masakan, shopping, to do gitu, terus boleh nambah. Sekson ini, kalau bidang kita berarti misalnya paper 1, paper 2, paper 3 gitu. Atau buku 1, buku 1, buku 2, buku 3, dan seterusnya. Atau piknik, atau mantenan, atau mantu apa, terserah kita. Ini komputer kita kok, bebas. Kemudian yang lain adalah OneNote itu satu trip tadi, satu section ini, disebut section. Nah, wujudnya section itu ini. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian pengen lihat punya saya, yang sudah saya pakai, misalnya paper saya, ini draftnya itu seperti ini. Kalau ini saya klik satu, paper UNS 10 November gitu. Isinya itu seperti ini. Terserah kita mau ngisi apa. Ini latihan kemarin, ini misalnya bahkan screen aja tak masukkan ke sini bisa. Ini untuk latihan ya. Jadi terus bagusnya lagi ini bisa dipindah-pindah gitu. Terus kalau saya mau bikin paper, selalu saya download yang punya Pak Firman tadi. Guideline-nya seperti apa. Nah, ini loh guideline-nya. Ini contohnya, guideline-nya dia itu seperti ini. Terus ini contoh aja, terus tak tulis-tulis ini. Ini gumpal gitu. Ini bisa ditambahin gambar gitu. Jadi insert atau draw gitu. Terus di sini ada macam-macam, bisa insert picture dan macem-macem. View-nya macem-macem gitu. Yang paling sering ya tak pakai home sama ini. Nah, ini bagusnya begini. Pengalaman hidup saya ini. Kalau kita mau bikin paper, mulainya mesti dari, ini pindah bisa. Jadi guideline dulu. Guideline-nya kayak apa? Guideline-nya seperti ini. Gitu ya. Nah, terus kalau sudah, jadi ini bebas ini. Ini luar biasa bebas. Nanti kalau sudah selesai, bisa dipindah. Contoh ini. Ini guideline-nya seperti ini, tak pindah. Judul Bahasa Indonesia, lebih dari. Kita ikuti, kita nulis di bawahnya nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, saya metodenya tak tulis gitu. Metodenya apa? Metodenya karena pakai Bahasa Inggris, saya cari reference yang kurang lebih cocok. Nah, ini bisa dikecilin, dibesarin. Ini ngopi aja ini. Ngopi. Ngopi dari mana aja, terserah. Bagusnya ketika kita ngopi di note ini, ini ada sumbernya ikut gitu loh. Jadi ini kalau tak klik, dia lari ke sumber lain. Gitu ya. Kemudian contoh di sini ada pembahas, karena saya ingin bahas fokus gitu. Ini misalnya pembahasan khusus untuk kecernaan, eh, digestibility gitu. Ini bidang saya, Bapak-Ibu sekalian punya bidang sendiri-sendiri, jadi silakan ditulis ini. Nah, ini tulisan saya gitu loh. Nah, fansus saya tulis di sini. Ini belum pakai mandeli ini? Belum. Ini masih draft gila gitu loh. Draft gila untuk, karena memang nulis awal itu kan yang penting, yang penting ide-ide kita dulu. Masukkan ke situ, terus ini ada. Nah, kalau yang ini udah bersih gitu istilah saya, ini tinggal di kopa-kopi aja. Mana yang bersih tuh ditulis di sini. Kadang-kadang saya nulis yang bersih di sini, ngambil dari sini gitu. Nah, kopinya kan nggak perlu dipotong-potong. Sikat aja gitu. Jadi di sini ada pembahasan banyak gitu, di artikel kita gitu. Masukin semua. Pendahuluannya pun kita bisa ngopi dari paper kita sendiri dulu misalnya. Terus di Inggriskan. Nah, di Inggriskan nanti pakai translator atau pakai bahasa Inggris kemampuan kita sendiri. Terus di Grammarly. Kemudian, nah ini pembahasan aja bisa banyak gitu. Nah, kalau pas kita pengen ngurutkan, ada paper Induk istilah saya. Paper Induk itu paper yang mirip punya kita gitu. Taruh aja di situ, Pak. Biar inget untuk papernya kayak apa gitu. Ini yang di screen, screen saat kita nyari gitu. Kopikan aja ke situ. Kalau print screen nggak kelihatan sumbernya. Tapi kita udah punya di nanti, papernya di-download di Mendeley. Nah, ini karena sekarang nggak bisa pamer Mendeley powernya kayak apa gitu. Nah, ini paper asli aja bisa dikopikan masuk ke OneNote. Untuk inget-inget kita itu loh. Papernya yang kayak apa ya gitu. Nah, nanti kalau sudah inget gitu, masuk Mendeley terus diketik aja ini. Dikopi gitu. Effect of pumpkin cake ini dikopikan di Mendeley. Search. Ketemu papernya. Kalau paper itu sudah di-download, dimasukkan ke kita. Ke koleksi kita. Nah, ini biasanya saya langsung belajar dari pendahuluannya si Rahman ini kayak apa. Ini penulisnya namanya kebetulan Rahman ya. Muhammad Mijaldur Rahman. Nah, ini pendahuluannya kayak apa ini. Kalau ini saya copy text-nya gitu ya. Copy text-nya, bahasnya kayak gitu. Saya biasanya tuh para pressing. Ambil inti ini semua, yang pasti cuma satu baris akhirnya. Tapi cerita dia besarnya apa sih gitu. Nah, itu tetap ketik di sebelah sini gitu. Nah, begitu. Terserah kita mau ketik di mana gitu. Ambil inti-intinya gitu. Terus bisa drawing yang terserah kita juga. Misalnya ini, ini ngeling ke sini gitu. Biasanya teman-teman yang suka warna-warni gitu. Nah, sama sini misalnya gitu. Terus ini ke sini. Oh, ini juga ada link-nya gitu. Terus. Sudah. Terus home lagi. Terus ini ketik lagi aja lah. Jadi liar gitu. Jadi liar gitu. Tapi text. Kalau yang pakai main chat itu kan terstruktur. Kalau ini enggak terstruktur. Liar betul gitu. Garis-garisnya pun kita bikin sendiri. Nah, kadang-kadang saya yang misalnya bingung gitu, ini membingungkan. Kita tulis di sini gitu. Membingungkan. Perlu belajar lagi. Jadi kayak pesan-pesan pribadi gitu. Atau lihat, tambahin lihat referensnya McDonald gitu. Tambahin gitu. Boleh aja kita nulis. Ini dipindah juga bebas kok. Nah, ini bagi saya ini luar biasa juga. Ketika kita bikin konsep-konsep dasar gitu. Yang bentuknya tulisan panjang lebar. Bisa, ini bisa dua halaman, tiga halaman. Jangan lebih, karena nanti kita mending bikin ad page ini. Gitu ya. Nah, yang lain adalah kalau referensis ini, ini bukan referensis Mendeley. Ini referensis dari kopian paper-paper yang saya koleksi gitu. Yang enggak saya masukkan ke Mendeley, karena terlalu banyak juga saya bingung nanti malah. Ini yang khusus untuk paper saya yang judulnya untuk paper UNS ini. Nah, nanti kalau sudah jadi, semua ini, kita dengan Word. Kopikan. Dari sini dikopikan ke Word, langsung jadi ini. Tidak ada salah. Tidak ada salahnya. Artinya yang seperti ini, kalau tidak kopikan ke Word, nanti persis di Word. Karena kenapa? Karena ini satu pabrik dengan MS, Microsoft. Jadi Excel, Word, PowerPoint, itu sama. Jadi bahkan kalau mau PowerPoint masih liar pun, saya biasanya juga mulai dengan OneNote. Kenapa? Karena teksnya enggak rusak kalau dipindah ke PowerPoint. Jadi ini ada di komputer kita, tapi kita jarang pakai. Luar biasa pentingnya. Sehingga kalau Bapak-Ibu sekarang sudah penuh gini, atau ganti komputer, nanti bisa dipindah lagi. Ini banyak, ini karena saya hampir 15 tahun. Saya kumpulkan di sini, dan beberapa saya delete. Karena memang yang paling penting saya adalah ini kayak hasil review saya sendiri untuk paper saya. Contoh misalnya saya butuh pembahasan nanti di, ini bidang ilmu saya. Misalnya ini contoh, seminar Jambi. Nah, di situ ada bahan makanan yang saya enggak tahu. Ya searching aja. Searching, dan kita males mindah. Males mindah. Pakai OneNote. Pindah copy ininya aja dulu. Screen. Screennya pindah copy plok. Jadi semua. Ini semua hasil copyan dari table mereka. Table paper orang lainnya. Untuk bahas kita sendiri. Dan dia bisa ke kanan sampai panjang lebar. Ini kalau kita membahas, ini kebetulan saya membahas pupuk misalnya. Apa sih kandungan pupuk? Pupuk itu apa? Jadi pupuk organik. Ide ini kalau kita koleksi di jurnal, kita nyari lagi jurnalnya. Tapi kalau kita pingin nimbak, kandungan pupuk dari organik itu apa saja? Sudah saya kumpulin di sini aja. Di satu referensi. Dan judulnya pun terserah kita ini. Sekarang caranya, cara bikinnya simple. Contoh ini ya. Kalau ingin tambah section, ya gini. Misalnya add section. Tolong dilihat di sebelah sini. Add section. Sudah ada judulnya gitu, saya tulis misalnya Info Pak Peter. Ada masuk toh namanya ini. Terus Info Pak Peter apa ya? Tor. Saya tulis Tor aja di sini. Nah, itu langsung di sini ada Tor. Terus kita ngetik aja terserah. Atau ada gambar, ada Tornya Pak Peter masuk. Terus kalau pengen nambah, oh selain Tor itu ada jadwal. Tulis aja jadwal. Nah, nulis di sini sama di sini, nanti otomatis. Dia yang di sini itu nulis. Bagusnya lagi dengan OneNote, Bapak-Ibu sekalian yang suka rapat gitu ya. Dia otomatis ngetik ketika kita ngetik pertama. Dia ada Kamis, November 19, 2020. Ini enggak hilang nih seumur hidup ini. 855. Jadi kalau kita rapat tuh enak sekali tuh. Pas ngetik siapa gitu, Pak Peter ngomong apa gitu, tuh kita nulis pendapat Pak Peter gitu. Kita singkat biasanya kalau rapat gini. Mengusulkan tentang bla 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 bla. Oke. Terus di sini ada, di tempat lain sini, di sini misalnya, oh sorry, di sini Pak Joko punya ide apa, ide bla 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 bla. Itu terus sering main-main dikit gitu, saya sering begini. Jadi Pak Peter, Pak Joko, ini kayaknya enggak cocok. Nanti diketik aja, terserah kita gitu, enggak cocok. Itu terus kita misalnya tuh pengen nyari reference dari omongan Pak Peter. Ini langsung dipakai huruf yang gini ya, misalnya. ini sama ini. Jadi ide gila, coretan-coretan tangan kita itu, mending pakai ini. Karena kalau sudah selesai, ini enggak perlu di-save. Dia masuk otomatis di komputer kita. Kita tutup gitu, dia langsung langsung apa? Hilang gitu. Jadi langsung hilang. Nanti kalau kita mau main lagi, munculin lagi. Itu yang nama tadi udah kelihatan. Saya nunjukin gitu, yang tertarik biasanya malah ibu-ibu. Karena terus untuk belanja, belanja sayur, pakaian, listrik, gitu, berapa. Itu powerful banget. Enggak perlu cara tanah. Berarti kalau punya ini apa, note yang Samsung terakhir itu. Ini ngapain ini? Jadi kalau, contoh ini ya, mau beli pakaian gitu, ke toko pakaian. Di potret pakai itu, masukkan ke one note itu, ide satu harga, ide dua harga, toko A, toko B, gitu. Page-nya itu. Section-nya belanja, pakaian. Itu tuh. Kita lihat itu. Ya, kalau aku pakai jurnal, ini malah untuk belanja. Tapi ya powerful, Pak. Untuk pribadi, bebas lah, gitu. Injil pertanyaan, Pak, Dutmanyi. Ya, silakan, Pak. Menarik sekali. Ini saya memang belum tidak pernah menggunakannya. Jadi, terima kasih, Pak, untuk pencerahannya ini. Hal yang sangat baru dan sangat berompaat. Jadi, pertanyaan saya itu, jadi selain untuk menyimpan ide atau draft, catatan-catatan, sepertinya berfungsi sebagai kayak semacam Windows Explorer juga, ya, Pak, ya. Artinya tidak perlu kita menyimpan kayak Word, nama-nama file yang banyak begitu, Pak. Jadi, hanya satu end note dalam komputer kita, Pak, atau bagaimana? Ya. Apapun bisa disimpan di situ, karena gambar, Pak. Keunggulannya di situ, ya. Jadi, contoh misalnya Pak Peter punya file yang banyak, terus ingat-ingat namanya apa, print screen aja, Pak, masukkan ke situ, block, gitu, terus Pak Bapak nulisin, ini loh, fileku, yang aku update, misalnya, gitu. Sambil marah-marah, enggak apa-apa, ada simbolnya marah juga, itu, Pak. Kayak WA, gitu. Tapi untuk pribadi, itu, ya, jadi luar biasa, Pak, one note itu. Saya merasa, kok taunya juga baru sekarang, itu waktu itu, Pak, maksudnya. Enggak ada yang ngajarin, gitu loh, iseng-iseng aja, gitu. Terus, ada teman yang kerja di perusahaan, malah jarang pakai word, dia, Pak. Pakai one note terus, levelnya manajer, kan, Pak. Tinggal ngetang-ketik, Pak Joko suruh pergi kemana, Pak Peter belanja apa, gitu. Manajer daerah, gitu. Terus, tinggal ada nomer teleponnya, taruh situ. Jadi, kadang-kadang daftar telepon pun masuk situ, Pak. Daftar telepon kerjaan yang unik lagi itu, kalau, itu loh, Pak, motret, kartu nama. Kan kita sering nyimpen kartu nama, ya. Enggak laku lagi, sekarang ada one note itu, potret masuk ke situ, Pak. Kayak kantor kita, seluruh kantor file itu masuk ke one note, itu. inti-intinya, ya. Maksudnya, kata kuncinya, misalnya, kartu nama perusahaan A, potret aja situ, Pak. Enggak usah ngetik. Pokoknya, kalau Bapak malas ngetik, potret, kan, gitu. Saya sering seminar mahasiswa itu tak masukkan ke situ, Pak. Nanti, komentar, gitu. Apa, potret. Saya potretnya pakai note, ya. Potret. Masuk ke situ, tak kecilin, tak besarin. nanti kalau pengen kanu potret itu sambil buka WA, kalau sempat, kirim pakai itu, gitu. Beres, Pak. Tapi memang beda dengan mind mapping, ya. Mind mapping itu bagi saya lebih terstruktur. Kalau yang ini, mau boleh terstruktur, boleh. Enggak terstruktur, boleh, gitu. Yang powerful, kalau mau nulis paper pertama, Pak. Draft pertama itu, pusing aja, tulis aja. Aku pusing, gitu. Pusing karena apa? Ah, tulis sendiri. Nanti terus searching di mana, nanya siapa. Pokoknya yang di sini, Pak. Nanti, karena di sini ini mahalnya, kalau kita sedang punya ide, itu enggak dicatat. Lupa, Pak. Lupa. Nanti kalau udah pas, pas, misalnya kita harus ke kampus, mana misalnya, UI misalnya, harus analisis data apa, gitu. Itu saya enggak pernah tuh, modalnya, one note tadi, Pak. Kesana itu telah nginget-inget, gitu loh, Pak. Contohnya, misalnya tadi, analisis apa, gitu. Saya daripadanya, nginget-inget nge-print, tak tunjukin kesana, Pak. Bu, bisa enggak ini analisis ini? Ini loh, datanya, yang tadi banyak tadi tuh. Analisis nutrisinya. Oh, bisa, Pak. Ini dari mana, Pak? Sebentar, Bu. Tak carikan. Ada referensinya, gitu. Jadi, luar biasa, Pak. Enggak, enggak udah lagi pakai word, kalau word itu lebih ke nulis yang sudah benar, istilah saya. Kalau masih salah-salah, masih ide yang orang lain belum boleh lihat, gitu. Nah, itu pakai one note. Kalau sudah agak jadi, katanya di-copy ke word. Jadi jurnal resmi yang sudah mulai, bahkan sebelum di-turnitin atau di-grammarly itu saya pakai one note dulu, Pak. Kalau lagi yang pakai bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesia saja pakai itu, saya. Jangan pernah pakai word duluan. Contoh yang data Excel, Pak. Excel, tabel itu. Di Excel, hasil summary dari pivot table itu. tak masukin ke situ, tak coret-coret. Waduh, ini bahasnya gimana ya? Ini kok standar devisi-nya besar banget ya ini. Wah, tak. Pulang saja lah analisisnya. Itu tak tulis, Pak. Analisnya tak tulis, gitu. Saya pernah pakai paper normal, tak coret-coret itu, jadinya itu berlemba. Berlemba, kalau nyari susah, Pak. Kalau ini kan section-nya atau page-nya bisa kita tulis. Nah, nanti kalau Pak sudah nyoba, ada dua kata kunci, kan. Satu section, yang bisa punya anak banyak banget, page namanya. Page-nya itu bisa kita pindah-pindah. Tarik ke atas, jadi urutan nomor satu, tarik ke paling bawah, dari paling bawah, gitu. Nama section-nya juga bisa. Ini kalau untuk catatan keluarga bagus banget, Pak. Ada listrik, obat, telpon, ongkos sosial, itu semua bisa dipindah ke situ, Pak. Saya catatan mobil servis aja tak masukkan ke wanut, Pak. Kalau pakai buku, bukunya, Pak, dicari sebenarnya mati. Apalagi bukunya kalau catatan mobil kan pengennya kecil, gitu. Malah hilang, Pak. Pakai wanut nih, obat aja tak potet, Pak. Obatnya daripada menjelaskan nanti warnanya apa, gitu. Saya suruh beli apotek. Loh dulu biru kok, sekarang hijau, gitu. Oh mereknya, pabriknya beda. Aku enggak mau, gitu. Nah itu tahu, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Peter, udah nyoba belum, Pak Peter? Kalau belum nyoba, biasanya kurang menarik, Pak. Tapi kalau udah nyoba, nanti terus langsung enggak mau tidur, itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Senang itu. Ya, Bapak, Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bu Monica udah nyoba belum, Bu Monica? Minta maaf, Prof. Saya baru gabung soalnya ada kegiatan lain. Oke, oke. Waktu hari pertama udah nyoba note, apa, one note, Prof. Saya enggak percaya waktu Bapak bilang ada one note, ternyata emang betul ada. Dan asik mainnya. Asik, terus malah bukannya bukan word dulu, pasti pakai one note dulu. Tapi kok bisa dia enggak usah di save as gitu, ya enggak apa-apa ya, aman. Dia di sistem, Bu. Enggak usah di save. Jadi listrik mati, udah ke save dia. Jadi kalau kita mau cari, misalnya saya mau, dulu saya kayaknya pernah ngurak-ngari ini, gitu. Filenya enggak ada, terus gimana, dong? Pasti ada. Nah, saya tadi tak tunjukin, sampai itu komputernya sampai empat, tuh, Bu. Tiga-empat komputer yang rusak, gitu ya. Itu saya punya file save-nya itu kalau Ibu baca di one note-nya file, Ibu, one note, itu ada file-file itu. Nah, nanti one note-nya dipindah aja ke komputer baru. Jadi kalau mau sharing, sharing file besar itu misalnya ke suami atau istri, gitu ya. Oh, ada di situ, gitu. Jadi tinggal open, nanti dia muncul langsung keluar, gitu. Iya. Ibu pakai explorer, ya. Terus file-file one note-nya dikopi, gitu. Nanti nama file yang Ibu, istilahnya bukan file, ya. Karena dia otomatis nge-save, kan. Section, itunya nge-save sendiri. Ini dia kan bisa kesimpan di tiga, ya. Web, Network, sama My Computer. Web ini maksudnya di Google Drive, ya? Network. Kayaknya iya. Tapi Ibu, kalau saya pakai Google Drive. Nggak pernah masalah, Pak, itu. Dan itu saya backup. Saya punya cerita tadi yang kemarin cerita ada yang file hilang terus nggak bisa bikin paper misalnya, gitu. Siapa yang kemarin ceritainya? Apa Pak Joko, Pak, ya? Yang komputernya hilang atau rusak. Iya, yang terinstall. Jadi, kita harus punya harddisk eksternal, Bu. Bumunika punya nggak harddisk eksternal? Dulu saya suka beli, sekarang nggak, Pak. Karena suka bermasalah, males saya. Jadi gini, Bu. Saya punya pengalaman. Saya punya tujuh harddisk, Bu. Dua rusak. Tak lihat yang dua rusak itu memang mereknya jelek, Bu. Jadi, mending mahal dikit. Tujuh ratus itu ternyata bisa selisih dua ratus sama yang murah itu. Jadi, mending milih yang bagus. Ini bukan promosi. Saya pakai Seagate sama Samsung. Ya, sekarang ini. Fanatik saya. Tulisannya Seagate. 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 Ya, kebetulan teman saya namanya Seagate. Jadi, dia merekomendasikan itu terus. Dia bilang, aku pakai Seagate. Wah, itu paling bagus. Saya lupa dia namanya Seagate Cujat Miko. Pantesan. Saya mau cari yang mereknya Joko Arianto. Nggak ada, Bu. Yang Lenovo aja, Pak. Lenovo ada nggak? Apa? Lenovo. Lenovo kan Lenovo komputer, Bu. Lenovo komputer. Dia itu perangnya khusus, Bu. Hati-hati kita, ternyata. Jadi, kenapa Seagate itu nggak ada merek komputer, kan? Dia perangnya di external hard disk. Jadi, saya punya Seagate ada yang seusianya hampir 10 tahun. Itu nggak rusak, Bu. Seagate, ya? Ya. Kalau beli itu aja. Kalau nggak ada itu, jangan beli. Gitulah, kurang lebih. Tapi, Pak, kalau jatuh kan gampang rusak, Pak. Enggak. Eksternal hard disk. Saya udah 10 tahun lebih, Bu. Dan saya punya teori gini, Bu. Kalau punya hard disk, nanti kalau udah umur hampir-hampir 3 tahun, 2 tahun. Saya beli hard disk baru. Pak copy isinya persis yang itu. Yang beli pertama. Nah, Ibu pasti tahu hard disk sekarang ini sudah 1 tetra, loh, minimum. Iya. Iya, toh? Dulu tuh 200, Bu. 200. Jadi, udah 5 kali lipat. Iya, toh? Sekalang udah ada yang 3 tetra. Saya mikir, ya Allah, gila. Ini isinya tambah hebat, tapi harganya tetap tinggi, gitu, loh. Harusnya kan yang lama itu tuh semakin murah, semakin mungkin gratis akhirnya, gitu, Bu, ya. Tapi kok enggak, gitu, loh. Jadi, harus punya, Bu. Nanti kalau enggak nangis, Bu. Saya punya cerita teman saya itu S3 di Australia. Orang perikanan, diundip, ya. Sudah 4 tahun kuliah, Bu. Bapak belur sama anak istri. Hilang datanya, Bu. Hilang. Karena virus di Indonesia enggak tahu sharing data. Biasanya kan kalau saling nyolok-nyolok itu kan memang terus penyakitnya nular, Bu. Virus, ya. Virus. Hilang, Bu. Nangis dia. Jadi, dia problemnya mengatasi rasa. Hilangnya itu. Bukan gagal sekolahnya itu. Jadi, kok hilang itu sampai temannya menghibur. Rappopo, enggak apa-apa, lah, gitu. Apalagi resikonya, ya enggak apa-apa, kamu enggak lulus, gitu. Lalu 4 tahun S3, hilang, Bu. Orang perikanan harus ke laut, nginep, tahu-tahu hilang. Ya, enggak punya backup. Makanya harus punya, Bu. Kasih pesan. Harus punya backup. Salah satu trik paling mudah itu gratis sekarang, Bu, ya. Ibu, bikin monikagultom.data.gmail. Bikin email. Ya, kalau saya dulu waktu S3 saya simpan di email. Udah gitu. Ya. Tapi sekarang ini kasih aja nama khusus, Bu. monikagultom.data.gmail. Khusus nyimpan data. Enggak usah untuk email-emailan. Jadi simpan ke situ semua. Itu yang buka hanya Ibu ketika butuh. Kalau nggak butuh pun hanya store data terus itu. Berarti kayak email sendiri gitu loh, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Kalau Ibu pakai email aktif, teler Ibu nyarinya. Kalau nyerahkannya lima tahun yang lalu, Ibu pusing gitu. Laga lama gitu. Tapi kalau punya data, khusus data gitu. Itu isinya aja data kita. Pak, jadi buat akun baru maksudnya, Pak? Iya. Oke. Saya sampai punya tujuh email, Bu. Satu untuk bisnis dengan dikti. Satu pribadi, personal, keluarga. Satu mahasiswa. Satu riset. Satu macam-macam gitu, Bu. Good idea itu, Pak. Iya. Problem saya adalah kalau lupa tujuh email itu passwordnya apa. Itu aja problem saya. Pasuknya semua dibuat sama, Pak. Iya. Kalau satu terus pernah dibaca orang itu loh, Bu. Ada orang yang mencoba membuka. Itu bisa diselamatkan. Kita langsung buka lagi. Tapi kita nggak bisa kan. Terus kita bilang lupa. Bilang lupa. Nanti itu dia akan. Oke. Kalau lupa kamu email apa namanya. Oh bagus, iya. Jadi kayak data penelitian sendiri, kemudian tugas mahasiswa sendiri, gitu ya. Bener juga, ya. Daripada dicampur-campur, ya. Bener-bener. Saya merasa gila, Bu, kalau dicampur, Bu. Iya, Pak. Saya udah mulai gila. Makanya saya pakai Google Classroom sama Google Drive. Saya larang mereka sentuh email saya. Karena pusing, Pak. Ibu bikin lagi gini, Monica Gultom.mhs. Mhs apa, Pak? Iya, mahasiswa, Bu. Oh, Mhs. Mhs, iya bener. Iya. Sekarang aja bikin. Nanti tahu mahasiswa, kalau saya kuliah itu. Oh, iya. Kalau nyerangin tugas gitu. Serain itu. Kadang-kadang malah tak tulis gini. .mahasiswa potong. Nah, itu nama mata kuliah, Bu. Nanti ada lagi .mahasiswa statistik. Misalnya gitu, Bu. Itu kalau membuka, mesti statistik. Mesti bahasa Inggris. Mesti mata kuliah saya lah. Password-nya dibikin sama semua. Mahasiswa 2020. Misalnya gitu loh. Iya, betul. Udah, aman. Kalau buka. Kalau internet lancar kan, ya lancar semua, Bu. Tapi yang aktif kan kita tahu. Yang paling kita tunggu-tunggu itu email yang mana. Kan gitu. Kalau sekarang ini yang saya tunggu-tunggu paling emailnya Pak Peter. Misalnya gitu loh. Jadi, masuknya ya cuma Pak Peter gitu. Yang silahkan kalau pas emailnya khusus Pak Peter, tak buka gitu. Jadi, kita permuda aja hidup kita ini. Jawa jangan sampai hilang, Bu. Itu bagi saya, apalagi kalau mahasiswa yang mengeluh. Pak maaf, file-nya rusak. Yuk mau apa? Bentak gitu. Karena sejak awal udah tak bilangin, Bu. Semua mahasiswa yang tak bilangin. Kirim ke awang-awang, tuh file-mu itu. Kasih tanggal. Jadi, file itu selalu beri nama gini, Bu. 20 tahunnya, terus 11 November. Jadi, 20, 11 terus tanggal. Yang salah itu memberi namanya tanggal bulan tahun. Urutannya nanti kacau. Tapi kalau 20, 11, sekarang tanggal 19. Namanya terserafu. File terbaru. File terbaru. Nanti yang kalau namanya yang kacau itu kan gini. Nggak ada tanggalnya langsung. File terbaru. File terbaru dua. File terbaru yang sudah di-print. File yang final, ini. Sampai nama file-nya. Yang terbaru yang mana. Saya juga suka bingung. Kadang nanti new. Abis itu the newest. Nanti the newest satu. Saya sendiri bingung yang terbaru. Sebenarnya yang mana. Tahun terbagusnya tanggal. Iya, benar. Ya, 20, 11, 19. Terus nama file. Terserah Ibu tulisi tesis. Gitu aja. Udah ngerti itu tanggalnya. Tapi kalau satu hari kerja berkali-kali, ya kasih jam belakangnya. File terbaru. Yang geli itu saya pernah gini, Ibu. Ada kerja satu malam teman-teman. Namanya file terbaru. Terus temannya ngelanjutin ini. Ini ngelola data universitasnya. File terbaru, ku. Nanti komunikasi itu. Sampai mana kamu kerja-nya? File terbaru, ku. Ada ku-nya ya. Nanti dia terusin lagi. File terbaru, kamis Kliwon. Sabtu malam. Yang terakhir itu file yang terbaru, print. Nanti diserahkan ke saya itu, saya suruh milih bingung, Ibu. Tak tanya orangnya, udah pikirannya ke lain. Aku nggak tahu. Tolong dicek tanggalnya sama jamnya. Yang buka itu loh. Tapi semua file yang kita buka kan jadi terbaru, Ibu. Tanggal sama jamnya. Iya kan? Terus yang terbaru yang mana? Sekarang itu sepakati aja. Kalau nama file itu harus bunyinya 20, 11, 19. Terserah mau namanya ngawur gitu aja, kita tetap tahu terbaru. Diganti terlama. Ini kembali ke OneNote nih. Kalau misalnya saya mau buat draft buku ya, pakai OneNote, saya sekarang jadi pengen pakai OneNote nih. Terus saya mau pindahkan ke Word, kan ketika dikirim ke percetakannya, bisa pakai OneNote ini aja? Enggak bisa. Tetap Ibu pakai Word. Karena Word-nya harus di-edit, harus di-format, harus di-layout. Jadi bisa dipindahkan, di-copy aja gitu ya file-nya tadi? Di-copy, pindah pun nggak rusak. Kalau Ibu settingnya misalnya Calibri 12, dipindah, tetap Calibri 12. Itu hebatnya OneNote. Tapi kalau software yang lain, sering berubah, Bu. PowerPoint aja, kalau dipindahkan warnanya berubah. Tapi untuk gambar apa gitu bisa ya di OneNote ini masuk? Untuk gambar? Bisa juga ya. Misalnya di bawahnya kita mau buat ilustrasi gitu. Kalau ilustrasi, ya Ibu pakai Photoshop atau pakai yang canggih. Tapi saya pun ilustrasi hanya pakai PowerPoint cukup, Bu. Pilihan warnanya. Saya nggak tahu nanti apakah kita sampai setting. Karena di karya ilmiah itu, untuk mendapatkan itu kita harus pamer PowerPoint juga kan gitu, Bu. Nah, itu saya juga termasuk yang di kampus kami ini tukang ngajarin ini, Bu. Setting PowerPoint, bikin ilustrasi, bikin itu otomatis gitu. Tapi itu lebih ketika kita mau presentasi proposal, diundang ke Jakarta itu lebuk dulu. Itu powerful banget gitu. Banyak beberapa teman itu tertarik dengan metode yang saya pakai gitu. Mungkin nanti kalau punya waktu kita. Itu termasuk dalam membuat PowerPoint. Tapi sekarang ini ada orang jualan ini, Bu. Slide share-nya PowerPoint. Satu slide, 5 ribu. Ada itu. Iya, saya pernah dapat tawaran itu dari WA Group. Nggak tahu di mana. Iya, bagus-bagus itu, Bu. Kalau saya ini, kalau Ibu udah beli, saya share dong, Bu. Nah, itu dapat banyak. Gratis. Oke, Pak Peter. Silakan. Pak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Tadi saya sudah setting kembali di pengaturannya, tapi mungkin belum berlaku sekarang sebelum di-restart untuk bisa main share Windows-nya, Pak. Mungkin karena waktu kita juga sudah tidak memungkinkan untuk masih apa ya. Mudah-mudahan kesempatan berikut sudah tidak bisa. Iya, saya tak main-main juga, Pak. Saya baru sekali ini gagal, Pak. Karena udah mungkin lebih dari 10 kali berhasil. Kok tadi sama Pak Peter kok nggak berhasil. Pak Peter sentimen sama saya gitu loh. Pak Ibu, ada yang bertanya? Atau mungkin mau ngetahui, Pak, apakah mau dicoba-dicoba? Tapi mungkin kayaknya belum ada efeknya ke Zoom yang sedang nyala ini karena pengaturannya di... Sebelum di-restart mungkin belum ada efek ya. Iya, kayaknya ada di-restart ya, Pak Peter. Oke, kalau nggak ada mungkin kita akhiri aja, Pak. Nanti saya juga penasaran ingin segera perbaiki tadi, Pak. Kenapa bisa begitu gitu? Saya mungkin nanti tanya teman orang IT yang dulu nggak terjadi, kok sekarang terjadi gitu loh. Apa tadi Pak Jokong nyentuh sesuatu yang bikin saya gagal gitu ya? Saya nggak ngerti. Saya udah ini Pak, ternyata saya udah daftar di Perpusnas itu dari tahun 2018. Saya buka waktu itu, saya nggak dapet artikel-artikel saya. Akhirnya saya tutup sampai sekarang Pak bilang lagi, saya buka lagi, udah lupa nomor keanggotannya, udah lupa emailnya. Saya ketik, lupa password, dia minta nomor keanggotan. Waduh, gawat. Saya cek di email, semua email saya nggak muncul email dari Perpusnas. Kalau daftar baru bisa nggak Pak Jokong? Nggak bisa karena udah kasih masuk NIC, Pak. NIC-nya kan cuma satu. Akhirnya ini saya harus... Sama Pak, saya juga begitu Pak. Saya ternyata udah pernah daftar, terus apa gimana ya, saya lupa. Terus katanya harus menghubungi admin untuk mengaktifkan. Itu siapa yang bisa dikontak ya Pak, nggak ada nomor di situ. Sekarang kalau NIP-nya dipalsu aja Pak, ngarang. Atau itu bukan sistemnya PNS Pak? NIC-nya dipalsu. Iya, artinya Ibu misalnya harusnya terakhirnya 004, sekarang dari 003 gitu. Berhasil nggak coba. Tapi password itu jangan lupa. Saya di depan meja saya itu seluruh password tak pasang, Bu. Karena saya sering gila juga, 7 email ya. Terus sering ada orang... Karena saya pernah di-hack, Bu. Di-hack itu, terus dia minta uang kemana-mana gitu loh. Minta uang kok pakai bahasa Inggris ya. Teman saya pada ketawa tuh orang saya, orang nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi terus balik tadi dengan lupa password. Tapi harus cepat itu, Bu. Karena kalau nggak, dia password-nya, perintahnya diganti juga. Alamat teleponnya, alamat konfirmasi, nama Ibu saya diganti gitu loh, Bu. Oh, oke, Pak. Jadi itu... Kalau artikel yang di Mendeley itu, kan ada yang preview abstract-nya itu, itu bisa juga ya berarti ya, Pak? Bisa masuk. Nanti sebagai abstract. Jadi dia hanya preview-nya abstract-nya aja, jadi kalau mau mungkin harus cari diperpusnah segitu ya? Harus perpusnah. Nggak ada cara lain di dunia ini. Saya meyakinkan Bapak-Ibu sekalian ini karena saya itu babak belur lama gitu loh. Jangan ikut-ikutan saya babak belur, buang energi, buang tenaga, buang waktu terutama. Memang waktunya saya nikmati, tapi begitu saya tahu, saya bilang, Ya Allah, kenapa dulu saya nggak ngerti gini ya? Kalau sudah tahu itu langsung kayaknya kita ketolong banyak gitu loh, Bu. Perpusnah nggak ada cara lain. Karena perpusnah saya bisa EBSCO, bisa CEP, bisa ProQuest, bisa... Uh, gila, saya yang nyari informasi dari situ aja udah pelengar saya. Mau cari apa saja yang bidang saya loh ya. Yang saya tertarik di gap riset yang sebisa saya masukin itu. Kan kesusahan kita sebetulnya masuk di, bisa biar dapat hibah itu apa, terus kalau masuk paper itu kemana gap-nya di mana dunia ini gitu kan. Itu kan harus baca. Kalau nggak baca kan repotnya kita itu kayak, wah ini original ini, ini novelty gitu. Eh karena kita nggak baca. Begitu baca tuh, oh udah dilakukan tahun 32 gitu. Jadi kita ketinggalan. Yang namanya original itu sepertinya juga jangan sering baca malah gitu, Bu. Tapi begitu baca, ya di sana udah dilakukan lama banget gitu. Tapi susah Pak, karena kalau kita menulis abstrak gitu kan, yang pertama kan kita harus join ini ya, komunikasinya keilmuan itu bahwa misalnya, although Heavenly, apa recently discussed by many authors about this gitu, itu kan berarti harus minimal-minimal 3-5 jurnal sebelumnya kan kajiannya kita. Kalau nggak baca ya gila. Kalau nggak baca kita nggak ketemu originalnya gitu. Original versi kita kan ya. Iya, betul, betul. Oke, besok kita sebenarnya dengan referensi itu luar biasa ya, Mendel itu. Itu hidup kita akan mudah, nanti teman-teman pasti mengaktifkan Mendelinya lagi. Kemudian kalau OneNote itu sekarang dipraktekan aja, itu udah luar biasa. Selama ini itu menyimpen di freezer gitu, sekarang dibuka, ternyata hangat lagi gitu. Nah besok kita berikutnya adalah plagiarism. Saya ingin tunjukkan hari ini saya lagi ditagih. Salah satunya adalah plagiarismnya harus kurang dari 20 persen. Tapi saya tunjukkan juga tidak semua yang kita tulis itu dianggap plagiarism gitu. Saya mesinnya itu, saya menganggap juga kadang-kadang agak bodoh juga mesinnya itu gitu. Misalnya nulis heart rate. Seluruh dunia kalau denyut nadi itu ya nulisnya heart rate gitu. Maksudnya harus saya ganti rate of heart gitu, biar dianggap enggak unik, harus dianggap enggak similarity gitu. Anyway, itu aja dulu Pak Peter. Terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan Bapak-Ibu. Terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini. Ini pertemuan kita yang keempat. Masih ada 10 kali lagi. Kita mau seterahat tulus sampai hari Senin baru kita lanjutkan lagi. Senin tangan 23. Terima kasih. Sebelumnya Bapak-Ibu yang belum mengisi absen. Untuk mengisi absen saya membutuhkan terutama alamat email dan nomor WA. Dengan nama yang benar gitu. Pak Peter. Terima kasih. Pak Peter. Ya, ya Pak Joko. Saya kaget. Saya pangling. Saya lihat kayaknya ada orang Korea gabung di Zoom kita. Soalnya kayaknya namanya nama Korea. Ya, jadi... Jepang itu. Jepang ya? Bukan Korea ya? Jepang ya. Jepang itu Pak Erwin itu Pak Erwin. Saya kaget. Saya pikir ini mungkin orang dari luar kali. Ya, baiklah. Mungkin untuk nanti di absen ditulis yang sebenarnya. Sampai lagi terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai bertemu pada pertemuan yang kelima di hari Senin jam yang sama. Selamat siang. Selamat hormat untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, Pak Duat Majan. Papi, terima kasih, Pak Peter. Terima kasih, Bapak Monica. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.